Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 kelas RPL akan mempresentasikan hasil kerja kami Berikut adalah kelompok kami, anggota kelompok kami Next Kelompok kami akan menjelaskan tentang feasibility study yang akan dijelaskan oleh teman saya Next Yang pertama definisi dari feasibility study Next Di sini terdapat definisi menurut para ahli Yaitu pengertian studi atau studi kelayakan atau feasibility study Menurut studi RISNO pada tahun 1982 Studi kelayakan studi kelayakan adalah suatu studi atau pengajian Apakah suatu usulan proyek atau gagasan usaha Apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak Di sini terdapat definisi secara umum yaitu feasibility study adalah studi kelayakan sebuah pesanan yang ditesarkan pada rencana atau proyek yang diusulkan Nah sesuai namanya studi ini bertanya apakah proyek ini layak Apakah kita memiliki orang, alat, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan agar proyek ini berhasil Next Visibility study ini sangat penting untuk pengembangan bisnis Nah studi ini dapat memungkinkan sebuah bisnis untuk membahas bagaimana dan di mana bisnis tersebut akan beroperasi Kemudian feasibility study juga dapat merusak potensi yang dapat mengambat operasi sebuah bisnis Dan hanya sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut Yang terakhir studi kelayakan ini bertujuan untuk strategi pemasaran yang dapat membantu meyakinkan investor Atau bank bahwa mencoba dalam proyek atau bisnis tertentu adalah pilihan yang bijaksana Next Yang selanjutnya ada komponen visibility study Yang pertama ada ringkasan eksekutif Di sini merumuskan narasi yang menjelaskan perincian proyek, produk, rencana, atau bisnis Kemudian ada teknik aspek Komponen yang mengacu pada teknik proyek seperti simulasi proses, daftar peralatan, studi SDM, dan lain-lain Ketika ada mode pasar, memeriksa pasar lokal dan pasar umum untuk produk, bayaran, rencana, atau bisnis yang akan dilakukan Lalu ada strategi pemasaran Di sini menjelaskan secara rinci Yaitu strategi pemasaran Di mana kondisinya itu bisa dilihat Untuk strateginya Kemudian ada setual dan lini masa Menyertakan penanda sementara yang signifikan untuk tanggal penyelesaian proyek Kemudian ada keuangan proyek Yang terakhir ada hasil dan rekomendasi Beraihkan hasil menjadi imponan bagian dari teknologi, pemasaran, organisasi, dan keuangan Selanjutnya ada faktor umum, visibility study Di sini terdapat TELOS TELOS itu adalah sebuah akronim dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menyebut lima pita Yang digunakan untuk penentukan kelayakan dari suatu proyek D yaitu result dari kata teknikal Teknik ini apakah proyek tersebut secara teknis dapat dikerjakan Kemudian ada E yaitu ekonomik Cukupkah dana untuk proyek tersebut Kemudian ada L yaitu legal Apakah proyek tersebut tidak melanggar hukum Atau operasional Bagaimana kondisi saat ini mendukung perubahan yang dibawa oleh proyek tersebut Kata S yaitu scheduling Dapatkah proyek tersebut diselesaikan tepat waktu Manfaat visibility study Yang pertama meningkatkan fokus dari pihak penyelenggara proyek Yang kedua mengidentifikasi peluang baru bagi proyek Yang ketika memberikan informasi berharga untuk keputusan pengatahan proyek Kemudian mempersempit alternatif bisnis Dan terakhir mengidentifikasi alasan yang sah untuk melakukan proyek Next Selanjutnya akan dijelaskan oleh komentar saya Ya baik untuk selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan studi kelayakan Next Nah kesalahan-kesalahan studi proyek itu terdapat 8 macam Yaitu data dan informasi yang tidak lengkap Yang kedua yaitu kurang teliti Yang ketiga yaitu salah perhitungan Yang keempat yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah Yang kelima yaitu kondisi lingkungan Kenam unsur kesengajaan Yang ketujuh yaitu kurang objektif Dan yang kedelapan yaitu kurang kritis Next Nah untuk yang pertama yaitu data dan informasi tidak lengkap Apabila dalam melakukan penelitian data ataupun informasi yang didapatkan oleh peneliti kurang lengkap Maka sektor-sektor yang seharusnya akan dinilai tidak dapat dilakukan dengan maksimal Karena nantinya akan menghasilkan data yang kurang akurat Sehingga hasil studi kelayakan tidak tepat sasaran Selain itu kurangnya data juga akan menimbulkan manipulasi statistik Next Lalu yang kedua yaitu kurang teliti Kegagalan dalam studi kelayakan juga dapat disebabkan oleh orang yang melaksanakan studi kurang lihai Dalam melakukan penelitian Dokumen-dokumen yang telah disediakan tidak dipergunakan dengan baik Sehingga menghasilkan data yang kurang tepat Penelitian sangat membutuhkan ketelitian Karena jika dilakukan dengan ketelitian yang kurang Maka hasil studi kelayakan menjadi tidak valid Contohnya misal saya ingin membuat bisnis Bisnis untuk membuat kue Saya kurang teliti memasukkan gula Yang awalnya di resep itu misal 4 sendok Saya masukkan 2 sendok Itu kan nanti jadinya kurang manis Seperti itu kurang lebihnya Next Lalu yang ketiga yaitu salah perhitungan Kesalahan dapat terjadi pula apabila orang yang melakukan studi salah dalam menghitung Misalnya adalah kesalahan saat perencanaan Kesalahan ketika menaksir ruang yang tersedia Perkiraan kebutuhan bahan baku Perkiraan teknologi tepat guna Perkiraan tenaga kerja Dan lain sebagainya Next Pelaksanaan pekerjaan yang salah Untuk Anda yang sedang melakukan bisnis Sangat memegang pengaruh penting dalam sebuah keberhasilan melakukan bisnis tersebut Jika Anda sebagai pelaksana bisnis tidak menyelesaikan proyek dengan benar Maupun kurang sesuai terhadap pedoman yang telah ditetapkan Maka akan memungkinkan bisnis tersebut menjadi gagal dalam pelaksanaannya Next Lalu selanjutnya yaitu terdapat kondisi lingkungan Kegagalan lain dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang terjadi Dan memang tidak dapat atau sulit kita kendalikan Faktor tersebut adalah perubahan lingkungan yang meliputi perubahan ekonomi, hukum, sosial, politik Dan perubahan tingkah laku masyarakat Atau juga dikarenakan oleh bencana alam Contoh sederhananya yaitu yang kita rasakan saat ini yaitu pandemi COVID-19 Yang mana setelah pandemi COVID-19 ini ada Banyak sektor-sektor seperti sektor ekonomi, teknologi, dan hukum Atau yang lain itu mengalami perubahan yang sangat pesat Next Lalu yang ke-6 ada unsur kesengajaan Kesalahan yang lebih fatal lagi yaitu adanya faktor yang disengaja Untuk membuat sebuah kesalahan sehingga membuat kinerja bisnis unlock atau menurun Hal ini berarti orang yang melakukan penelitian dengan sengaja membuat sebuah kesalahan Sehingga membuat ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya Kejadian tersebut dipicu oleh berbagai hal Misalnya ketidaksukaan peneliti terhadap pelaku bisnis Jadi ketika ingin mencari akan bisnis yang baik Pastikan dulu akan bisnis tersebut bukan musuh bisnis Anda sendiri Next Nah lalu yang selanjutnya yaitu kurang objektif Apabila peneliti tidak objektif dalam melakukan pengolahan dan tidak observasi data yang telah ditemukan Maka studi kelayakan yang dihasilkan tidak akan efektif Dan akan terdapat lubang-lubang kemungkinan terjadinya kesalahan Next Lalu yang terakhir yaitu kurang kritis Tidak kritis dalam menanggapi semua kemungkinan Masalah yang memungkinkan dapat terjadi dalam jangka waktu dekat setelah bisnis berjalan Hal tersebut dapat mengakibatkan lalainya peneliti ataupun titik krusial yang ketinggalan Sehingga kemungkinan pemencahan masalah kedepannya akan sulit dilakukan Next Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Selanjutnya ada tipe-tipe Visibility Study Yang pertama ada Technical Visibility Yang kedua ada Economic Visibility Lalu ada Legal Visibility Yang keempat ada Operational Visibility Dan yang kelima ada Scheduling Visibility Ini sudah dijelaskan sebelumnya dengan teman saya Namun di sini akan dijelaskan lebih rinci Yang pertama Technical Visibility Jenis pernilaian ini berfokus pada sumber daya teknis yang tersedia Untuk organisasi Ia dapat membantu perusahaan untuk menentukan apakah sumber daya teknis sudah memenuhi kapasitas Dan apakah tim teknis mampu mengubah ide menjadi sistem kerja yang baik Lalu uji kelayakan teknis ini juga melibatkan evaluasi terhadap hardware, software, dan persyaratan teknis Lainnya yang diusulkan semasa perancanaan Untuk Economic Visibility Jenis analisis ini biasanya melibatkan penilaian terkait biaya dan manfaat proyek Untuk membantu Organisasi menentukan kelayakan dari proyek sebelum sumber daya keuangan dialokasikan Ia juga berfungsi sebagai teknik penilaian proyek independen dan biasa meningkatkan kredibilitas proyek Hasil analisisnya mampu membantu pengambil keputusan untuk menentukan manfaat ekonomi positif Bagi organisasi yang akan diberikan setelah proyek selesai Lalu ada Legal Visibility Jenis analisis ini digunakan untuk menyelidiki apakah ada aspek dari proyek Yang bertentangan dengan persyaratan hukum Hal itu seperti Undang-Undang Zonasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Studi kelayakan ini bisa mengungkapkan lokasi yang dipilih perusahaan tidak cocok untuk jenis bisnis mereka Lalu ada Operational Visibility Teknik penilaian ini melibatkan studi untuk menganalisis dan menentukan apakah Kebutuhan organisasi dapat dipenuhi dengan melaksanakan proyek Mengacu pada seberapa baik proyek yang akan dibuat sesuai dengan perencanaan kapasitas Sumber daya, sasaran strategis, dan tujuan bisnis perusahaan Studi kelayakan operasional ini juga bisa memeriksa apakah rencana proyek yang sudah memenuhi persyaratan Yang perlu diidentifikasi dalam fase analisis pengembangan bisnis Yang terakhir ada Scheduling Visibility Kelayakan ini memperkirakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek Jika sebuah proyek memiliki probabilitas tinggi untuk diselesaikan tepat waktu Maka kelayakan ini akan dinilai sangat tinggi Memperkirakan bagaimana jadwal proyek yang dibuat sesuai dengan operasi yang sedang berlangsung saat ini Seperti perencanaan permintaan, jadwal produksi, dan lain-lain Nah sekarang bagaimana cara membuat Visibility Study Langkah-langkahnya yang pertama memutuskan apakah benar-benar membutuhkan Visibility Study Yang kedua melakukan riset dan analisis pasar Yang ketiga melakukan analisis organisasi dan teknis Yang keempat melakukan analisis keuangan Dan yang terakhir melengkapi dan menyelesaikan studi kelayakan Yang pertama memutuskan apakah benar-benar membutuhkan Visibility Study Kita harus pertimbangkan kelayakan ide yang dibuat Ditambah pilihan ide-ide yang lain sebelum melakukan studi kelayakan Menyelesaikan studi kelayakan yang menyeluruh adalah proses yang memakan waktu Dan terkadang mahal Selanjutnya sebelum kita lanjut ke tahap aktif studi kelayakan sebenarnya Kita harus pertimbangkan apakah akan ada hambatan yang tidak dapat diatasi atau tidak Jadi misalkan kalau sudah tahu ide ini bakalan susah untuk dilakukan Maka sebaiknya kita jangan membuat studi kelayakan Lalu tetapkan jadwal yang matang Jika mendapatkan ide yang bagus Dan oleh karena itu kita perlu menyelesaikan studi yang lebih mendetail Kita pasti ingin memastikan bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Lalu melakukan riset dan analisis pasar Setelah menentukan bahwa kita memiliki ide yang berpotensi dapat diterapkan Kita perlu belajar sebanyak mungkin tentang seperti apa pasar saat ini Untuk produk atau layanan yang dibuat Apakah nantinya akan berubah dan bagaimana cara menyesuaikannya Kita juga harus menemukan informasi lebih rinci untuk permintaan produk atau layanan Dengan mempelajari hasil sensus ekonomi pemerintah yang dilakukan setiap 5 tahun Lalu kita perlu belajar sebanyak mungkin tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh calon konsumen Atau audiens Anda dengan mewawancarai mereka dan mengajukan pertanyaan sespesifik kepada mereka Penting juga bagi kita untuk mencoba menentukan berapa banyak pangsa Atau pangsa yang dimiliki kompetitor Anda Dan berapa lama mereka bertahan pada posisi itu Hal ini dapat memberitahu kita apakah Anda secara teknis Hal ini dapat memberitahu Anda apakah secara realistis dapat mengambil sebagian pasar untuk perusahaan Anda Lalu yang ketiga melakukan analisis organisasi teknis Putuskan bagaimana perusahaan atau tim Anda perlu disusun Jika kita akan memimpin proyek ini sendirian Kita harus memikirkan bantuan macam apa Baik itu berbayar atau suka rela Yang kita perlukan dari orang lain Lalu tentukan bahan apa yang dibutuhkan Membuat daftar semua material dan bahan yang diperlukan Untuk setiap tahap spesifik proyek yang dibuat Lalu identifikasi biaya bahan dan teknologi yang diperlukan Lalu yang keempat melakukan analisis keuangan Uraikan biaya awal yang dibutuhkan Bagian penting dari studi kelayakan ini adalah Anggaran yang terperinci Yang harus mencakup biaya yang harus ditangani saat memulai bisnis atau proyek Perkirakan biaya operasional Mencakup biaya sehari-hari menjalankan bisnis Dan akan mencakup hal-hal seperti sewa, bahan, dan upah yang harus diperhitungkan secara teratur Lalu memperkirakan harga jual barang atau jasa Gunakan penelitian Anda sebelumnya tentang harga saat ini Dari barang-barang yang sebanding untuk membantu Anda menerapkan harga layanan atau barang Anda Berdasarkan berapa banyak pasar yang Anda perkirakan akan dapat kita raih Dan berdasarkan biaya produksi Anda dan harga yang Anda harapkan dapat diperoleh Lalu yang terakhir melengkapi dan menyelesaikan studi kelayakan Pertama kita kumpulkan dulu semua informasinya yang sudah dibuat Lalu lihatlah prediksi keuangan Anda terlebih dahulu Dalam banyak kasus, studi kelayakan akhir dari ide akan mengarah pada pertanyaan mengenai uang Perhatikan dengan cermat dan jujur berapa margin keuntungan yang diharapkan untuk bisnis Dan tentukan apakah sudah puas dan aman dengan angka-angka itu atau tidak Lalu pertimbangkan biaya anggota tim dari proyek Sekalipun angkanya terlihat layak, kita harus memperkirakan Kita harus memikirkan berapa banyak waktu, tenaga, dan perhatian yang akan diminta oleh usaha baru ini Apakah kita dan seluruh anggota tim siap menghadapinya atau tidak? Lalu analisis semua pemasukan Pertimbangkan semua resiko terkait dan potensi manfaat Apakah proyek ini terlihat menjanjikan? Lalu tulis dan buat laporan Sebuah studi tidak melakukan banyak hal baik sampai di tangan yang tepat Kita mungkin telah menyelesaikan laporan kelayakan ini hanya untuk kepentingan sendiri Atau untuk mempelajari sendiri apakah ide kita dapat diterapkan atau tidak Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Selanjutnya adalah contoh dari feasibility report Contoh yang saya ambil disini adalah Analisis kelayakan tentang bisnis startup cuci mobil dan motor di kota Tanggerang Selatan Didirikannya bisnis ini didasari atas tingginya pengguna kendaraan bermotor di Indonesia Khususnya di kota Tanggerang Selatan Bisa dilihat berdasarkan data di atas Total ada 496.215 kendaraan bermotor Yang pertama uji kelayakan aspek pasar Di sini ada pasar potensial di mana peminat jasa cuci mobil berdasarkan survei Itu 90 responden berminat Kemudian peminat jasa cuci motor reguler 89% Peminat jasa cuci mobil datang ke rumah pelanggannya itu 89% Terus peminat jasa cuci motor datang ke rumah 90% Kemudian pasar tersedia Pasar tersedia ini di mana responden yang bersedia untuk memakai jasa bisnis ini Ada 97% responden bersedia terhadap jasa cuci mobil reguler 92% responden bersedia terhadap jasa cuci motor reguler 87% responden bersedia terhadap jasa cuci mobil datang ke rumah 89% responden bersedia terhadap jasa cuci motor datang ke rumah Kemudian ini pasar sasaran. Berdasarkan pertimbangan dari adanya kompetitor, keterbatasan tenaga kerja, dan yang lain-lain, bisnis ini mendidik 1% dari pasar yang tersedia sebagai sasaran, yaitu sebanyak 7.966 konsumen. Nah ini perkiraan perkembangan pasar dari tahun ke tahun, diasumsikan peningkatan 11% per tahun. Kemudian yang selanjutnya, kelayakan aspek teknis. Yang pertama, identifikasi produk. Produknya itu adalah produk jasa, jasa mencuci mobil dan motor berbasis offline maupun online melalui media sosial. Yang menawarkan dua jenis pelayanan, yaitu reguler datang di tempat, atau tukang cuci mobilnya ini datang ke rumah pelanggan. Kemudian model proses bisnis dan beta proses operasi. Di sini, waktu persiapan pembukaan itu ada 30 menit, proses penutupan 45 menit, cuci mobil reguler 50 menit, cuci motor reguler 16 menit, cuci mobil datang ke rumah 105 menit, cuci motor datang ke rumah 71 menit. Kemudian kebutuhan produksi. Permintaan per hari cuci mobil reguler diperkirakan 12 kendaraan, motor reguler 3 kendaraan, mobil untuk datang ke rumah 8 kendaraan, dan cuci motor datang ke rumah ada 5 kendaraan. Selanjutnya, tenaga kerja. Ada dibutuhkan kurang lebih 5 orang tenaga kerja, satu sebagai admin, dan empat sebagai penduji. Kemudian waktu kerja, di sini ada dari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 9 hingga pukul 17, dengan 7 jam kerja dan 1 jam istirahat. Ini adalah layout bangunan yang berdiri di tanah seluas 10 x 16 meter. Oke. Sarana 16,8 meter. Sarana dan prasarana. Mesin steam 5 unit, mesin snow wash 5 unit, vacuum cleaner 4 unit, torrent air 1 unit, pompa jet pump 1 unit, hidrolik 2 unit, kompresor 5 unit, dan VR 3 unit. Ini adalah total biaya diperkiraan 239 juta, 549.933. Next. Ini adalah kelayakan aspek finansial, sensitivitas, dan risiko. Di sini ada aspek finansial, invest rate-nya 10,25 persen, NPV 131.184.713, IRR 25 persen, BBP 4,38. Nah, berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai MARR 10,25 persen. Karena nilai IRR lebih besar daripada MARR, dan NPV-nya lebih dari nol, maka bisnis ini bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Nah, aspek sensitivitasnya, perubahan variable jika diurutkan dari yang paling tidak sensitif adalah kenaikan fixed asset sebesar 94 persen, kenaikan biaya tenaga kerja 23 persen, kenaikan biaya operasional 21 persen, penurunan demand 16 persen, dan penurunan harga 8 persen. Di sini artinya yang paling sensitif adalah penurunan harga. Kemudian, selanjutnya adalah analisis risiko. Risiko yang dapat terjadi pada bisnis asset ini adalah risiko pasar operasional, finansial, dan teknologi. Dengan risiko terbesar adalah risiko operasional. Total persentase risiko dari hasil persi hitungan adalah 9 persen. Nah, terus jika dihitung, MARR ditambah 9 persen, itu tipe salah ketik. MARR ditambah 9 persen, yaitu berarti 19,25 persen, masih lebih kecil daripada IRR, yaitu 25 persen. Maka, investasi perusahaan ini masih layak untuk dijalankan. Next. Itu adalah kesimpulan dari analisis kelayakan yang telah dilakukan. Nah, dari berbagai analisis kelayakan yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Tapi, ada saran dari analisis kepada pelaku bisnis, yaitu untuk membagar pemilik dapat meningkatkan atau mengembangkan besar target pasar, agar dapat meningkatkan pendapatan, dan pemilik dapat menawarkan jasa dengan strategi pemasaran yang lebih baik. Next. Ini adalah daftar pustaka dalam penyusunan presentasi ini, yang sekaligus juga akhir dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.